Halo selamat datang lagi di area games ID di video kali ini akhirnya gue beli handheld terbaru nih dari Sony PlayStation yaitu PlayStation Portal waktu pertama kali rilis akhir tahun kemarin di Indonesia tuh harganya sempat di enam jutaan ya lalu turun ke lima jutaan dan sekarang harga sebarunya di e-commerce itu di harga 4,5 juta gue penasaran banget di sama PlayStation Portal ini meskipun banyak yang nggak suka ya tapi kita lihat aja nanti bagian boxnya ini warna putih dengan tambahan warna biru di bagian atasnya boxnya ini desainnya mirip ya dengan box PS5 ada gambar PlayStation Portal di tengahnya dan ini di bagian belakangnya kita buka dulu yuk wow ternyata ada lapisan boxnya lagi ya jadi harusnya sih ini aman nih untuk kirim-kirim kalau kalian perhatikan di bagian penarik boxnya ini tuh ada logo X bullet segitiga kotak ini cukup keren ya detail kecilnya pertama kita dapat kabel type-c to type-c lalu kita juga dapat manual dan ini dia pemeran utamanya yaitu PlayStation Portal oh ini tuh PlayStation Portal yang sering dihujat tapi cukup laku ya kalau nggak salah di luar sana tuh oke ternyata ketika gue pegang ini nggak terlalu berat meskipun ini cukup lebar ya bentuknya menurut info yang gue baca sih beratnya itu 529 gram lebih ringan dari Steam Deck dan Rojali tapi dia lebih berat dari Nintendo Switch OLED dan kalau dibandingin dengan handheld lainnya nih yang gue punya dia itu emang lebih besar sedikit ya dari Rojali dan juga Steam Deck tapi kalau dibandingin sama Switch OLED sih ya cukup jauh ya desainnya ini mirip batarang Batman sih sebenarnya kalau gue lihat ini bener-bener dual sense dibagi dua terus tengahnya itu ditaruh layar 8 inch bener-bener ini yang ngedesain bagian depannya ini sama kayak dual sense hanya tombol PS dan mic-nya yang letaknya itu diubah jadi ke atas bagian atasnya ada dua lubang speaker, tombol volume, tombol power, dan juga tombol device link untuk aksesorisnya di bagian belakang ada jack audio dan port type-c untuk ngecasnya agak nyempil ya dia ketika dinyalakan dia tuh langsung minta untuk login ke akun PSN kalian dan loginnya pun mudah banget ya apalagi kalau kalian tuh udah download aplikasi PlayStation tinggal scan care aja langsung masuk ke akun PSN kalian ini dia tampilan depannya untuk PlayStation Portal sangat simpel ya untuk menu settingannya juga cuma segini aja sih buat settingan internet, akun PSN, dan juga atur brightness gak ada opsi untuk atur kualitas streamnya nih ternyata untuk munculin indikator baterainya juga gak ada nih sayang banget ya oke buat yang penasaran kita akan tes sebentar aja ya PlayStation Portal ini ketika main game PS5 check it out ini gue lagi main game Spider-Man Remaster bisa kalian lihat kek selamat menikmati beginмер Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!